Pemirsa Gubernur Jambil Haris sudah mengajukan nama pengganti penjabat atau PJ Bupati Muro Jambi dan Sarulangun yang berakhir pada 22 Mei mendatang. Usulan nama itu diajukan lantaran batas akhir upload yang ditetapkan oleh Kementerian Negeri. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengusulkan nama calon penjabat atau PJ Bupati untuk Kebupaten Muro Jambi dan Sarulangun ke Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya PJ Bupati Muro Jambi, Pahyuni Diliansyah dan PJ Bupati Sarulangun, Pahril Bakri bakal mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei mendatang. Gubernur Haris mengatakan bahwa dirinya sudah instruksikan jajarannya untuk menyeleksi nama-nama yang diajukan. Kemudian yang menentukan nantinya ialah Mendagri dan Presiden. Bahkan Gubernur Haris mengakui boleh kembali diusulkan penjabat bupati yang telah dua kali ditunjuk. Saya perintahkan Kepala Bidu Umum untuk menyeleksi nama-nama yang kita ingin menjadikan nanti. Jadi sudah disiapkan nama-namanya? Mungkin sedang disiapkan nama mereka. Karena sampai malam kan, malam di upload di aplikasi Kementerian Negeri. Ya, jawabannya. Itu persediaan Bapak juga untuk mengusulkan nama mereka? Saya hanya mengusulkan, saya hanya mengusulkan Kementerian Negeri, semuanya adalah keputusan Pak Kementerian Negeri dan Presiden. Yang sudah dua kali ditunjuk penjabat tak bisa diusulkan lagi ya Pak? Boleh, masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Rian Can Can, Cik TV, Melaporka. Terima kasih sudah menonton!